Festival bantai adat di rantau panjang kecamatan Tabir Kabupaten Merangin menjadi salah satu tradisi yang digelar setahun sekali menyambut bulan suci Ramadan. Tahun ini festival tersebut dibuka pada Jumat sore 17 Maret. Sebanyak 70 kerbau telah disiapkan. Festival tradisi yang dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris turut diadiri oleh para ketua adat serta seribuan lebih masyarakat. Gubernur juga mengapresiasi masyarakat rantau panjang yang terus melestarikan adat yang digelar turun-menurun setiap menyambut bulan suci Ramadan. Ini warisan nenek moyang kita yang wajib kita jago tentunya. Mudah-mudahan doa kita semuanya tradisi ini sampai pada anak cucu kita. Kita tahu dengan adat, tahu dengan apa yang telah dibuat oleh orang tua-orang tua kita dahulu yang tetap kita pakai, kita abadikan di tengah-tengah masyarakat. Dalam festival bantai adat tahun ini, ada 70 kerbau milik masyarakat yang dipotong dan kemudian dijual dengan harga di bawah harga pasar. Pemotongan hewan kerbau dilakukan dini hari selesai pembukaan. Masyarakat yang berkenan membeli bisa datang langsung ke lokasi festival. Selamat menikmati.